Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama kami di channel Indonesia Merdeka belajar pada video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara mengetik menggunakan suara ataupun voice pada Google Doc atau Google Dokumen pertama-tama pastikan kita sudah memiliki akun Gmail kemudian yang kedua pastikan kita menggunakan browser Google Chrome untuk mengetik dengan menggunakan voice ini jadi untuk masuk ke Google Dokumen ataupun Google Docs itu ada dua cara cara yang pertama kita bisa langsung ke websitenya dengan cara mengklik docs.google.com kemudian cara yang kedua adalah kita masuk di akun Gmail kita kemudian kita pilih aplikasi Google setelah itu kita pilih drive ya setelah itu kita pilih tambah atau baru ini kemudian pilih dokumen Google Dokumen kemudian pilih dari template ya di sini ada sedikit perbedaan jadi kalau kita pilih kosong ini atau layar baru maka fasilitas voice-nya itu tidak tersedia makanya kita pilih template yang sudah ada yang sudah disediakan oleh Google Dokumen misalkan resume kita klik ya setelah itu kita blok saja isinya kemudian dengan cara ctrl-a kemudian kita tekan delete ya selanjutnya kita pilih menu alat kemudian pilih dikte ya kemudian ketika kita pilih dikte maka muncul mikrofon ini jadi untuk memulai mengetik dengan menggunakan suara maka kita bisa langsung mengklik tanda mikrofon ini kemudian ketika warnanya ketika warnanya berubah menjadi warna merah maka kita sudah bisa memulai pengetikan dengan menggunakan suara sekarang kita coba Google Dokumen adalah salah satu fasilitas Google yang dibuat untuk menyimpan dokumen-dokumen yang Anda miliki koma artinya Anda dapat menggunakan Google Dokumen untuk menyimpan data cadangan Anda titik contohnya kalau laptop atau komputer Anda rusak koma Anda tidak terlalu bingung karena di Google Dokumen semua data Anda tersimpan dengan aman dan tanpa ada yang berubah sedikitpun titik baris baru berikut ini ada beberapa keunggulan menggunakan Google Dokumen baris baru baris baru jadi semua yang kita ucapkan itu akan diketikkan secara langsung oleh fasilitas voice ini nah setelah itu apa yang kita ketik tadi itu bisa kita kita pindahkan datanya dengan membuka Google dengan membuka Microsoft Word sekarang kita coba contohkan jadi selama kita bicara maka kita menekan tombol mikrofon ini dan sehingga seketik sehingga ketika warnanya sudah warna hitam maka dia akan berhenti sekarang coba kita hentikan jadi data yang kita sudah ketik itu kita pindahkan ya caranya sama sebenarnya kita kontrol A kita copy kemudian kita buka Microsoft Word ya kemudian kita pastikan ya jadi kita bisa melakukan mengedit atau merubah ataupun menambahkan ataupun mengganti jika ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita ya oke kita kembali ke Google dokumen tadi ya setelah kita membuat ketikan ini maka kita akan simpan dan datanya akan tersimpan di Google Guide jadi kita caranya adalah kita klik file kemudian kita ganti nama kenapa kita ganti nama karena nama file yaitu awalnya adalah resume ya makanya kita ganti jadi kita tulis misalnya kukas 1 oke ya selanjutnya kita bisa melihat di Google Drive kita ya kita refresh aja ya sudah masuk jadi kapanpun kita mau melihat ketikan kita ataupun ingin menambahkan datanya kembali maka kita bisa membuka aplikasi Google Drive di akun kita oke demikian tutorial pengetikan dengan menggunakan suara atau voice semoga bermanfaat untuk kita semua salam Indonesia Merdeka Belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh